Sementara itu, Saudara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memediasi petani tembakau dan pabrik rokok di Kediri. Dari mediasi tersebut, Menteri Perdagangan akan mengusulkan kenaikan pajak rokok elektrik. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Rabu Siang tiba di Kota Kediri. Kedatangan Zulkifli di Kediri ini dalam rangka mediasi petani tembakau temanggung Wonosobro dengan pihak pabrik rokok kudang garam. Sebelumnya, Menteri Perdagangan mendapatkan keluhan tentang penurunan harga jual tembakau. Menindaklanjuti hal itu, Zulkifli Hasan langsung berkomunikasi dengan pihak kudang garam dan sejumlah pabrik rokok lainnya. Hasilnya, industri rokok saat ini mengalami penurunan yang signifikan. Hal itu diakibatkan masyarakat saat ini mulai beralih ke rokok elektrik. Untuk menjaga harga tembakau dan peningkatan produksi industri rokok sigaret kretek tangan, Menteri Perdagangan berencana menaikkan pajak rokok elektrik. Rupanya sekarang ini banyak pengganti rokok itu yang kita tidak kira sebelumnya seperti apa? Rokok elektronik. Pape nama, Pape ya? Rokok elektrik. Nah, elektrik itu. Pape sama apa lagi? Aikos. Apa? Aikos. Aikos. Nah, itu. Itu saya juga heran ya. Di rumah saya nggak ada yang merokok tapi itu punya gitu. Keluar asap juga, saya baru tahu juga itu. Nah, tentu itu nanti bagaimana. Jangan sampai pabrik rokok kena pajak banyak, tenaga kerjanya banyak, ini tenaga kerja sedikit, ya nggak bayar pajak. Misalnya, ini kita masukkan untuk pemerintah. Saya terima, saya tampung. Nanti kita akan usulkan dalam beropak terbatas agar ini dikenakan tentu pajak yang lebih tinggi. Sementara itu, harga jual tembakau sendiri saat ini terus mengalami penurunan. Pada 2011 lalu, harga jual tembakau mampu di angka 100 ribu per kilogramnya. Namun, untuk saat ini, harga jual tembakau hanya di angka 30 hingga 50 ribu rupiah. Kalau kerugiannya tentunya ketika harga tembakau itu berkisar di angka 30 sampai 50 ribu, itu tentunya tidak menutup biaya produksi maupun, apalagi dihitung sampai biaya sewa tanahnya, itu sangat-sangat tidak menutup. Aku merasa kerugian yang luar biasa. Standarnya berapa sih Pak harga? Harga layak itu harapan dari petani itu per gridnya itu di angka 30 ribu. Itu petani baru bisa merasakan keuntungan. Ketika harga per grid itu di harga 30 ribu, maka harga tembakau itu berkisar di angka 50 sampai 120 ribu. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur.